Area 51 seringkali dikaitkan dengan alien dan UFO, sampai bahkan ada teori maupun bukti yang ingin mengungkapkan tanda tanya yang ada di area 51. Oke guys, simak video berikut ini. Area 51 merujuk pada lokasi di peta dan nama populer Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pangkalan ini berlokasi di Danau Grum, Danau Kering di Gurun Nevada, sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas. Apa yang terjadi di dalamnya sangat rahasia. Masyarakat umum tidak diperkenankan mendekat. Banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik dan penjaga bersenjata. Terbang melintasi area 51 juga dilarang, meskipun lokasi ini sekarang dapat dilihat pada gambar satelit. Pangkalan militer ini memiliki landasan pacu sepanjang 3,7 km. Fasilitas ini terletak di dua area militer rahasia lainnya, Nevada Test Site, tempat Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir sejak 1950-an hingga 1990-an, serta Nevada Test and Training Range. Seluruh kawasan ini melingkupi lahan seluas 2,9 juta hektare. Area 51 dibangun pada era perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat, termasuk pesawat U-2 dan SR-71 Blackbird. Meski fasilitas itu dibuka pada 1955, keberadaannya baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen pada Agustus tahun 2013. 4 bulan setelah pengungkapan oleh Badan Intelijen Presiden Amerika Serikat kala itu, Barack Obama, menjadi Presiden pertama Amerika Serikat yang mengungkap area 51 kepada publik. Meskipun informasi resmi tentang area 51 sangat minim, diakini bahwa militer Amerika Serikat terus menggunakan area 51 untuk mengembangkan pesawat mutakhir. Sekitar 1.500 orang diakini bekerja di sana, banyak yang bepergian dengan pesawat sewaan dari Las Vegas. Ani Jakobsen, yang telah menulis tentang sejarah area 51, mengatakan kepada BBC bahwa beberapa program spionase paling canggih di dunia ada di lokasi tersebut. Area 51 adalah fasilitas tes dan pelatihan. Penelitian dimulai dengan pesawat mata-mata U-2 pada 1950-an dan sekarang telah beralih ke drone katanya. Rahasia yang menyelimuti area 51 telah memantik banyak teori konspirasi. Yang paling terkenal adalah klaim bahwa di pangkalan militer itu terdapat pesawat luar angkasa dan alien sebagai pilotnya, setelah pesawat itu jatuh di Roswell, negara bagian New Mexico, pada 1947. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak ada alien dan pesawat yang dimaksud jatuh adalah balon cuaca. Klaim lain adalah beberapa orang melihat adanya UFO di atas dan di dekat situs itu, sementara lainnya mengaku telah diculik oleh alien dan bahkan menjadi objek eksperimen, sebelum akhirnya dikembalikan ke bumi. Dan, pada 1989, seorang pria bernama Robert Lazat mengklaim bahwa dia pernah bekerja di pusat teknologi alien di dalam area 51. Dia mengklaim telah melihat beberapa foto medis dari alien tersebut dan menyebut bahwa pemerintah menggunakan fasilitas itu untuk memeriksa UFO. Keterkaitan area 51 dengan alien telah berfungsi sebagai pengalihan isu yang berguna bagi badan intelijen. Pada awal 1950 badan intelijen mengembangkan kantor UFO untuk menangani penampakan benda terbang tak dikenal di Nevada. Ketika orang pertama kali melihat pesawat mata-mata U-2 terbang, tidak ada yang tahu apa yang mereka lihat, kata Jacobson. Badan intelijen menggunakan disinformasi itu untuk keuntungan mereka dengan mengembangkan mitologi alien. Angkatan Udara Amerika Serikat memperingatkan bahwa area 51 adalah area pelatihan terbuka untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan kami akan mencegah siapapun yang mencoba datang ke kawasan tempat kami melatih Angkatan Bersenjata Amerika. Angkatan Udara Amerika Serikat selalu siap melindungi Amerika dan asetnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.